Intro 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 Halo, selamat sore, selamat bergabung dalam segmen khusus Sekarang ini Instalk Apa Kata Mereka Kami akan mengajak Anda untuk bisa mengulas salah satu hobi yang kini sedang banyak atau marak dilakukan oleh masyarakat Kita tahu hobi ini sempat berhenti, terdiam, mungkin sebagian masih bekerja ya Tapi sebagian lagi mungkin mengendurkan keinginannya untuk bisa melaksanakan hobi ini Karena ada pengaruh dari pandemi COVID-19 sehingga tidak bisa jalan jauh-jauh misal Dan kali ini hobi ini mulai kemungkinan akan berkembang kembali Apalagi sharing dengan peningkatan orang menggunakan social media yang berbau dengan videografi atau juga fotografi Nah kali ini langsung lebih khusus tentang fotografi dan juga teman-temannya Kami akan ajak Anda untuk bisa mengulas bagaimana cara aman Dan juga trik-trik untuk bisa mengambil spot-spot yang lucu ketika desinasi wisata sudah mulai dibuka kembali Artinya hobi-hobi fotografi apalagi yang suka landscape dan sebagainya Pasti Anda penasaran ya Kami tidak sendiri dan kami sharekan juga tidak hanya di jaringan Radio El Sinta di seluruh jaringan nasional Namun kami juga siapa Anda yang saat ini sudah mulai bergabung di Instagram Live Radio El Sinta Saat Srofi bersama dengan Anda, kali ini ada Mas Dewan Irawan, profesional fotografer Yang kami akan ajak Anda membahas tentang ambil gambar yang oke Pas desinasi sudah mulai dibuka kembali Nah bagaimana caranya? Saat-saat saja langsung nih Mas Dewan, apa kabar Mas Dewan? Baik Mas Srofi, selamat sore Ini suhu saya di bidang fotografi, jadi saya harus sehormat-hormatnya ya Senior ini Nah, Mas Dewan ini ngomongin soal foto dan sebagainya Kebetulan saya pamer dulu kali ya, saya membawa kamera kebetulan hari ini Nggak sengaja sebenarnya Iya, padahal nggak tahu agendanya suruh ngomongin fotografi ternyata cocok juga lah ya Nah, kalau ngomongin soal keamanan dan sebagainya Aman tidak sih dalam konteks kita hunting foto kalau dalam masa seperti ini? Ada beberapa yang sudah destinasi yang sudah terbuka Untuk Indonesia sendiri sekarang sih sebetulnya sudah hampir semua destinasi sudah mulai terbuka Saya sendiri sekarang lagi di Magelang Kebetulan kita juga mau ke Onosowo besok Jadi aman, untuk sekarang ini aman Dan untuk di keluar negeri ada beberapa teman saya yang sudah ngasih email, ngasih DM segala macam Dengan beberapa pasalatan yang mudah Jadi ini kesempatan sekali sebetulnya kalau untuk teman-teman Untuk trip foto mau kemana ini sangat enak dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya Kita vakum 2 tahun Pak Asrofi Hobinya bertahan 2 tahun pasti ada gairah yang selama ini tersumbat ya? Betul, wah melonjak-lonjak gitu Jadi ini seperti sebuah kabar baik yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman pegiat fotografi seperti itu? Betul, betul banget Kemarin aja begitu ada destinasi yang Indonesia mungkin semua sudah kebuka Teman-teman saya kemarin ada yang pre-wedding, ada yang kris sudah mulai Ada yang ke Aislin, ada yang ke Swiss, ke Pancis, segala macam Saya sendiri sebetulnya sudah ancang-ancang untuk keluar Cuman ada beberapa yang persyaratannya ada yang lunak, ada yang tidak gitu loh Seperti kayak di Jepang masih menutup diri Myanmar sebetulnya itu meskipun begitu Kemarin teman saya sudah ngasih tahu lu persyaratannya mudah nih Karantinanya cuma satu hari gitu Kalau untuk luar negeri kita harus punya seperti lindungi peluli gitu ya Seperti itu Sepertinya mudah Ya, persi negara masing-masing kan Dan itu kan merepotkan Kalau misalnya kita traveling keliling Eropa gitu Berapa banyak itu aplikasi yang harus masuk ke infon kita? Ya, kemarin teman saya baru pulang dari Eropa Timur sama Swiss itu Dia bilang setiap masuk ke negara itu Dia harus sekian PCR dan aplikasi yang berbeda seperti yang Masa Suwi bilang itu Memang agak repot disitunya Tapi mereka welcome banget lah katanya Ya, ini belum apa-apa ada yang nyapa nih Adjeri ansur Eros ansur Itali Hormat Om Dewan Irawan hadir dari Papua, Jayapura Nah, kita ngomongin soal ya mudik nanti nih Mas Dewan Kayaknya orang Papua ngumpul sama disini nih Kita gabung ya Yang mungkin mau tanya-tanya soal fotografi Pengen tanya trik atau mungkin juga ya mau konsultasi sedikit gak apa-apa Kami berikan ruang untuk Anda Silahkan hubungi redaksi Alcinta saja Atau silahkan di chat boxnya Anda bisa ketik langsung saja Nah Mas Dewan, kalau ngomongin keluar negeri mungkin kan sebagian orang masih mikir ya Satu soal keamanan, keselamatan, kesehatan Yang kedua mungkin juga karena harganya berbeda karena pandemi Kalau di Indonesia mana yang direkomendasikan? Jadi kalau untuk sekarang ini gini Mas Asrofi Landscaper maupun kultur Kayak kemarin itu 24-27 itu ada di Sumba itu Ada festival pasola Orang pasti berbondong-bondong ke sana Satu itu Kedua, sekarang ini kita mencari Untuk Indonesia Timur ini mana nih Yang bagus untuk sunrise dan sunset Karena seperti kita ketahuin disini sekarang hujan Saya sendiri disini gak Tadi teman saya Om Dewan ini lagi hujan terus Kecuali ke daerah sana Sunrise, sunset, oke bagus Nah jadi Untuk teman-teman mungkin sudah tahu lah Bulan apa yang baik ke resti mana Misalnya Oh sekarang Bali sama Lombok sama Sumba Lagi oke nih Kayak gitu Tapi kalau misalnya kita mau ke arah Jawa Tengah Magelang, Jogja Ada kemungkinan 50-50 nih Oh ini lagi hujan terus Karena ini lagi peralihan Mas Asrofi Iya Yang hujannya serem-serem ya Hujan gede-gede Betul Tapi berarti bisa diganti dong Tipikal fotonya Dari landscaper misal jadi culture gitu Betul Nah kita Kita mengejar seperti itu Saya sendiri selalu mengejar seperti itu Saya selalu Mengarahkan ke teman-teman Yuk kita ngambil landscape Kalaupun tidak dapat Istilahnya kita ada culture Culture tidak ada Kita Untuk mengambil kehidupan Daerah setempat Karena Indonesia ini Kaya banget Indonesia ini Ragam budaya Kehidupan sehariannya Luar biasa Setiap tempat Mempunyai beda Cara lain-lain Budaya lain-lain Nah itu Benar-benar Surga Buat kita yang senang itu Itu kan orang yang punya kemampuan ya Baik kemampuan finansial Ataupun kemampuan waktu Tapi kita kalau ngomongin Soal kemampuan waktu nih Mas Dewan Gak semua orang loh Yang suka fotografi Itu punya waktu banyak Untuk bisa Traveling misal ya Minimal ya Dua hari Untuk traveling Kalau misalnya Hanya terpaku di kotanya sendiri Apa yang bisa Dimaksimalkan Apa yang bisa dimanfaatkan Nah gini Kalau misalnya Saya di Tangerang Teman-teman saya banyak di Jakarta Tangerang Teman-teman saya tuh Banyak yang cityscape Banyak yang street Ya Banyak juga yang untuk Ngambil landscape Dan konsep-konsep Untuk human interest Itu banyak sekali Silahkan kalau misalnya Mau ini DM saya Nanti saya arahkan Contoh deh Contoh simpel Yang paling simpel apa tuh Sekarang ini Orang lagi banyak ngambil GIS Jakarta International Stadium Mereka kalau sore Pasti berpodong-podong ke sana Karena wah ini Abis hujan Biasanya bagus Kalau landscaper Pasti wah ini Abis hujan nih bagus Kalau siang Karena tari mirror gitu ya Iya Kita mempunyai aplikasi Untuk ada yang namanya Fishing time Fishing tide Ada equi weather Ini daerah anjar Bagus nih Jam sekian Sunsetnya jam sekian Kita masih kekejar Bagus Dan satu lagi Kalau landscaper Mungkin udah terbiasa Dengan perlehan ini Kita akan mendapatkan Awan yang Aneh-aneh Istilahnya gitu loh Karena kan perlehan Kalau kemarau itu kan Biasanya Awan malah gak ada Tapi kalau lagi Perlehan begini Awan itu lagi bagus Nah yang perlu Dipastikan apa Persiapan apa Secara ya Property ya Apa perlu Cek-cek Kelenggapan kita Apa saja yang harus Dilengkapi lagi Untuk sekarang Tergantung kita Mau ngambil apa Kalau kita mau Ngambil street Atau misalnya Kita ke cilincing Ke blok M Ke daerah kota Cukup hanya Dengan kamera compact aja Yang penting Dia mau punya Lensa yang Mempuni Istilahnya kan Terus kalau misalnya Kita mau nge-lenscape Minimal dia punya Tripot Punya filter Dengan lensa yang lebar Kurang lebih seperti itu Ajar itu udah cukup Pasang Sophie Wah jadi gak butuh Kita sampai punya Lensa yang Tinggi-tinggi Yang mahal-mahal Yang gede-gede Yang panjang-panjang Gak perlu Tergantung 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 kebutuhan Tergantung kebutuhan Dan tergantung uang ya Nah ini Lebih konteksnya Soal ini deh Sebenernya menguntungkan Ya sih Kesannya hobinya Buang-buang uang ya Buat sebagian orang Mungkin itu Ya Saya juga Gak ini ya Orang bilang Ini hobi mahal Tapi buat saya Justru sih Hobi menyenangkan Dengan hobi ini Saya dibayar orang Justru kan Jadi Setiap ada produk baru Memang mempunyai Keunggulan-keunggulan Saya tidak mau Menyebutkan Satu merek apa Tetapi memang Yang tadi saya bilang Sesuai kebutuhan Di saat kita Mau ngambil lenscape Ternyata orang itu Harus Bawa satu lensa Misalnya Ternyata ada orang Yang menarik Foto Otomatis dia harus Mempunyai lensa Yang Mumpuni dong Istilahnya 50 ke atas 50 85 Atau bila perlu tele Mau gak mau Orang itu beli Jadi Balik lagi Tergantung kebutuhan Kalau kita Kebutuhan Kalau awal deh Buat pemula Buat pemula apa Yang mesti disiapkan Pemula tuh biasanya Tinggi banget tuh Espektif Pengen jadi fotografer Selama Satu tahun Belajar di bedok Pengen jadi fotografer Oke Buat pemula Saya sih Menyarankan gini Kamera yang middle Lensa Istilahnya cukup Yang sapu jagat Sapu jagat itu Rentang lebarnya dapet Tele-nya dapet Kalau dalam dulu Mungkin ada 18.200 18.135 Itu hanya udah cukup Jadi dia Mempunyai Terpokating Yang sekena semua Tapi cara dapet Ilmunya tuh gimana ya Karena fotografi Itu kan bukan Ilmu yang Umum semua orang tahu Misal kayak kita Ngomongin soal bikin kopi Kan literasinya banyak Gak seperti Kita ngomongin Fotografi Cara Gali ilmunya gimana tuh Sebetulnya Kalau untuk sekarang Mas Aslovi lebih mudah Dibanding saya Zaman dulu ya Sekarang ada Youtube Ada Instagram Semua itu Sekarang udah di sharing Di media sosial Semua Nah kebanyakan Kalau yang Barabaruh ini Mereka ikut komunitas Saya ada satu komunitas Teman saya perempuan itu Yang sekarang ini Jadi di JCC Sama di Saya sebutin Disitu tuh Mereka berkecimpung Banyak banget Dari yang pemula Sampai yang udah profesional Dengan berkumpulnya itu Mereka biasanya sharing Biasanya sharing tentang Bagaimana sih Basic fotografi Saya sendiri pun Kadang-kadang suka diminta Zoom untuk sharing Basic fotografi Atau landscape Atau bagaimana Memadukan keindahan alam Dengan aktivitas manusia Nah dari situ tuh Mereka misalnya Menggali-menggali Oh ternyata Kuncinya hanya Sebuah ini Kuncinya hanya Metering Kuncinya hanya Untuk Segitiga Exposure Mereka akhirnya Mengerti dari situ Jadi belajar itu Sekarang bisa Dimana aja Sebelumnya Basic ya Soal basic Ini ada pertanyaan Yang juga basic Tapi harus Dijelaskan kembali Setiap orang sekarang Kan punya kamera Meskipun bentuknya Di dalam Handphone kita Bedanya apa Sebenernya kamera di handphone Dengan kamera profesional Yang biasa digunakan Oleh penghobi foto Ya Sebetulnya Saya sendiri begini Kamera sekarang Canggih Mereka mempunyai Megapixel yang tinggi Ya Mereka mempunyai Zoom Atau out yang tinggi Dan bahkan Sekarang bisa manual Ya Yang membedakan itu Adalah mungkin Di megapixel Dinalar dalam Processingnya Kadang-kadang Seperti saya Oke lah On off Saya untuk Kebutuhan Perusahaan Tidak mungkin Saya memakai handphone Karena mereka Untuk cetak besar Atau untuk apapun Pasti saya Memerlukan Kamera yang lebih besar Nah Kelemahan di handphone Mungkin seperti itu Tapi bukan Resolusinya sama Sama-sama tinggi Misal Sampai 60 megapixel Bukan itu besar Tidak Tidak Kenyataannya Di dalam itunya pun Tidak Tidak sekian Dan lebih Lebih leluasa Memang untuk kamera Kamera Biroles Zaman sekarang Itu kamera Biroles ya Memang Kalau kita pakai Kamera handphone Buat selfie ya Mas Tewan ya Ya Sebenarnya Ini pertanyaan Yang terbaru itu Saya kemarin Sama teman-teman Dilihat ini Buat landscape Kita gak usah pakai Gak bisa Usah pakai Apa namanya Kamera Atau dengan Lightscape Dia ada manualnya Bahkan bisa 30 detik Gitu kan Untuk ngambil sunset Betul Itu ada manualnya F-nya sekian Ini sekian Teman saya pun Ada yang membuka Kelas Istilahnya Kelas fotografi Fotografi handphone Betul Jadi bisa diatur ya Bukaannya berapa Kemudian satu Speednya gimana Waduh Handphone sekarang Sanggi Ini pertanyaan Dari akun Sudar Maji Yang skor kamil Apa yang perlu diperhatikan Kalau ambil spot Pakai handphone Apa nih Bedanya handphone Dengan kamera Yang perlu dipastikan Apa kalau buat handphone Sama Lighting Lighting ya Lagi-lagi Kamera kan soal saya ya Mengambil Mengumpulkan saya ya Sama Mau handphone Mau kamera Yang harus kita perhatikan Lighting Tidak ada lighting sama sekali Ya kita Mampus lah Istilahnya udah gak bisa Tetapi dengan lighting itu Kita mau mengambil Seperti apa Front light Back light Side light Ya kan Dengan lighting itulah Kita akan menjadikan Sebuah foto yang bagus Dengan sebuah foto Yang dramatis Gitu Tapi tanpa lighting Apa bedanya foto Ya Apa bedanya foto dramatis Versi fotografer Dengan Yang kita lihat di instagram Kalau buat saya gini mas Saya lebih dramatis Lebih senang itu Foto side light Dengan back light Foto saya Kebanyakan back light Semua Dengan back light itu Kita mendapatkan cahaya Yang gradasi Warna yang gradasi Gelap terangnya Kita dapat Tetapi kalau foto Front light Seperti Mungkin saya ini Kena cahaya dari Sini Dianggapnya ini front light Front light seperti ini Kita akan biasa Kita tidak ada Gradasi sama sekali Flat kan Tetapi kalau misalnya Kita Saya Saya begini aja Kita udah beda lagi Jadi bikin shape ya Betul Nah berarti yang harus Dipelajari adalah Teknik lighting Sebenarnya Kalau fotografer Bukan teknik fotografinya Fotografinya dulu Fotografinya dulu Setelah itu Kita kalau lightingnya Sekuat apa Kita harus mengatur dulu Exposure Oh cahaya kuat dari kanan Saya tetap mengambilnya Seperti ini Saya atur dulu dong Exposurenya Begitu kita udah dapet Exposure Oh dengan F28 ISO 100 Saya menambahkan speed Yang mumpuni 125 Ya kan Kita ambil Tapi kalau kita misalnya Ngelihat cahaya dulu Ngelihat cahaya dulu Kadang-kadang kan Ada yang namanya Kalau misalnya Over exposure Under exposure Kurang lebih seperti itu Kalau di handphone Bisa tidak Diantisipasi Bisa 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 Yaitu dengan yang Diatur dengan manual Ya kan Dengan manual Nah tapi Orang-orang sekarang itu Udah Anak-anak sekarang Canggih Ada yang namanya Aplikasi Snapseed lah Atau apa lah Kadang-kadang Saya juga belajar Ini Remini Dan sebagainya Bikin Bikin ini gimana sih Saya bilang Saya pengen bisa bikin Oh pakai ini Aduh ketinggalan Zaman juga Tetap Kita harus terus belajar Istilahnya Mas Asrofi Ya tapi kan Masternya itu kan beda Yang beda kan masternya Ketika masternya sudah bagus Betul kan Betul Betul Ya Kadang gitu lah Kemarin saya itu Bawa peserta Ada 10 orang Dari 10 orang itu 5 orang langsung DM itu Mereka pengen belajar lagi Lebih detail Untuk Optimalisasi Istilahnya Ini ngeditnya gimana Ini kok bisa begini BOE nya begini Memang Ada Ada Bukan Bukan kepuasan Kepenasaran orang Dengan apa yang kita ambil Kadang-kadang orang Tidak melihat Bagaimana sih Cara melihat foto yang baik Gitu loh Melihat foto yang baik itu Kita menempatkan mood Sebuah foto yang baik Dari warna Dari kontras Dari gelap terang Gitu Mas Asrofi Apa saja yang dinilai Dari sebuah foto Kalau mau dikatakan baik itu Kalau buat saya pribadi Foto yang baik Foto yang bisa menyentuh Perasaan seseorang Mood Mood foto itu sendiri enak Mas Asrofi gini Kalau saya moto Orang lagi sedih Orang lagi sakit gigi Diam terpaku Tidak mungkin Saya kasih tun yang terang Tidak Bukan tidak mungkin Saya tidak mau Saya kasih tun yang Orange Merah Gak deliver emosinya gitu ya Betul Tapi kalau saya kasih Sain biru Atau apa Orang moodnya akan terbawa Wah ini orang Bener-bener lagi Nah di dalam sebuah foto Juga sebetulnya ada How mood are you Istilahnya Bagaimana sih foto mood dulu itu Meskipun kita ngambil Dengan teman-teman yang sama Tapi kan selera kita berbeda Saya senang biru Mas Asrofi senang merah Begitu kita capture Mungkin Mas Asrofi Agak sedikit Wom-wom sedikit Sementara saya moodnya Gitu Kalau merah nanti terlalu ceria Padahal lagi mau ekspresikan orang Lagi berduka Misalnya gitu ya Itu dia Ini ada yang ngajakin ke JIS nih Akun Yusian Score MEG Hayukang kita ke JIS katanya Nah ditungguin anak-anak komunitas nih Sebagai bapaknya anak-anak Kayak gimana sih Meranggu anak-anak gitu Ya kemarin memang saya bilang Ini Ada teman saya ini Saya salut banget Perempuan satu ini Dia sangat Apa namanya Mobile terus gitu ya Tapi buat saya itu suatu Suatu yang positif banget gitu ya Dia bisa merangkul ini Merangkul itu Sampai di rangkul ini Bisa akses kemana-mana Akhirnya kemarin saya bilang Saya mau dong MotoGIS Karena dia udah dapet MotoGIS Tapi saya pengen Lebih di dalam Motonya Saya pengen melihat Bulatannya Lihat Lihat exposure-nya Seperti apa gitu kan Nah itu tuh Sebetulnya banyak banget Yang ngambil Saya bilang kalau ngambil sunset Atau sehari-hari Saya kayaknya udah banyak banget Yang Moto itu Tetapi saya Mempunyai mindset sendiri Kenapa saya pengen ke dalam Cuman saya gak Bilangin Seperti apa ke dia Kok kenapa pengen ke dalam Pokoknya saya pengen ngambil di dalam Nanti kalau saya diizinkan Moto di dalam Mungkin hasil nih Seperti ini yang saya pengen Gitu kan Berat ya Jadi fotografer ya Masih punya link gitu ya Ya betul Harus mempunyai mindset yang berbeda Kita boleh memotret ke bromo yang sama Saya di bromo dari 2010 Foto bromo tuh ada jutaan Tapi yang membedakan hasil foto orang dikenal tuh apa Ah gini Saya waktu ke bromo Saya cerita sedikit 2010 mulai saya ke bromo Orang memotret Sunrise Saya bertujuan Berempat kesana tuh Hanya buat konsep foto Kehidupan seharian di tukang kuda Jadi yang saya cari tukang kuda Oh oke Saya udah tau spot-spotnya Saya tinggak tanya sama tukang kuda Jam berapa liking Bagus disini keluar Oh jam 6 kurang 14 Saya setengah nemu ketemuan Kamu disini Dia kaget Belum pernah ada yang seperti itu Pak ngapain disini Dingin banget Di pasir lubis Gerti nih Arahnya kemana nih Jadi mau bawa cerita Yang mau disampaikan Ketika orang melihat fotonya Gitu Betul Kenapa sih kok bisa mendapat foto seperti ini Balik lagi Mas Asrofi Lighting 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 Itu bisa menceritakan Nah kalau Motomonas sendirian Cerita apa mau disampaikan Sunset Sunset dengan orang yang lagi Indahnya Jakarta Iya Dengan orang anak-anak yang lagi main bola Kan biasanya disana Simen interest gitu ya mainnya ya Iya street lah Jatuhnya ke street Menguntungkan tidak sih hobi ini Ini banyak orang tua ngomong kayak gini loh Ah anak saya kok pengen dibeliin kamera Mahal Mau jadi apa nanti belajar kamera Mas Asrofi Kalau dibilang menguntungkan Mungkin kalau jarumnya menguntungkan Banyak saya teman-teman saya yang di luar daerah Akhirnya jadi ke IO Dulu mereka bukan IO Tapi mungkin saya mendorong Teman-teman di daerah juga ya Karena begini Saya kadang-kadang ke teman-teman di daerah ini Saya ini di luar daerah Datang ke tempat Anda Coba dong Anda sendiri Harusnya yang bisa mendirect Buat teman-teman dari luar daerah Anda Untuk datang ke sini Bila perlu Kalau Anda udah jadi IO Anda bisa menjelajah kemana-mana juga Gitu kan Saya untuk sharing dengan senang hati Saya tidak akan pelit ilmu istilahnya Silahkan Jadi Kalau dibilang menguntungkan Yang saya rasakan saat ini Alhamdulillah sih Saya bisa jalan-jalan ke Eropa Harus ada kemampuan fotografi Tapi juga kemampuan Bira usahanya Betul 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 Kebetulan saya Waktu Pas mau terjun jadi IO itu Karena saya dulu basic di perhotelan Banyak teman-teman Oh ini kalau travel Kurang lebih seperti begini Ini begini Ini begini Saya udah ketemu Akhirnya saya memberanikan diri Oke deh Trip pertama saya ke Bromo Karena banyak banget yang minta ke Bromo Begitu melihat hasil foto pertama saya Itu 2010 Bulan Februari Saya ingat banget Akhirnya saya bikin Dengan nekat Tapi saya udah tau Alurnya seperti mana Saya udah kontak disana Saya mau bikin Skrip foto seperti ini Akhirnya ya Alhamdulillah banyak yang senang Dari situ Akhirnya lari ke Bali Ke Lombok Ke Sumba Sampai ke teman-teman Papua juga Sampai saya ada yang bawa Ke Australia Akhirnya bisa ke Myanmar Dengan berkali-kali Ke Jepang Kemana Ke New Zealand Ke Iceland Ke Norway Dari fotografi Ya menguntungkan Buat saya Dari fotografi Bisa jajalin seluruh penjuru dunia Bukan penjuru negeri Itu baru hobi yang menguntungkan Dari hobi Jadi Sandaran hidup Mana lagi yang lebih enak ya Kita suka Tapi kita juga hidup Dari kesukaan kita Kita ada masyarakat Yang ingin bertanya Nampaknya Pak Pardy di Karawaci Halo selamat sore Pak Pardy Halo selamat sore Bung Ryo Saya Asrofi Pak Pardy Oh Asrofi sorry Kalau Brio gak bisa fotografi Pak Kalau saya hobi Pak Pak Asrofi ya Iya Pak Pardy Pak Bung Dewantara ya Ini ada Mas Dewan ini Oke Mas Dewan ya Ini bincang-bincang ringan Tapi berbobot ya Alhamdulillah kalau berbobot Pak Bang 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 Dewan Jadi begini Saya ingin saya tanyakan ya Memang untuk Kita bicara foto ya Kalau foto jujur Foto dulu saya Sering melihat Bisa terpana itu Kita melihat kan dari media ya Koran Majalah Dan saat ini kan hampir Hampir tidak Pernah kecolisan Nosa Gia Meli koran Untuk dibaca gitu Karena Sekarang ke dunianya Sudah dunia media sosial Dan Sekarang tidak Tidak lagi dunia Dunia foto Yang diam Tapi sudah dunia Begerak Atau Apa Foto begerak ya Atau video Begitu Jadi Bagaimana kita Bisa bertahan Atau bisa tetap Exist begitu Bagaimana Hasil-hasil foto Biar sampai kemudian orang Masih suka foto Bukan hanya video saja Gitu ya Pak ya Betul Bagaimana masyarakat awam Milenial ini juga bisa Menikmati Karena kan sekarang ini Hampir semuanya orang Menjadi Menjadi Apa ya Konten kreator Nah Konten kreator video Dalam youtube Dan sebagainya Walaupun Kualitasnya memang Ya cukup Apa ya Alakadarnya Begitu Karena kalau foto-foto itu Emang Foto diam Tapi sekarang kita Bikin terhenyak ya Foto yang di alam Savana Tentang perang Tentang kemiskinan Tentang hidup Sederhanan Dan lain sebagainya Begitu Bung Asrofi Begitu Bung Dewan Bagaimana kita Terangnya Terima kasih Selamat sore Selamat sore Takut tidak sih Kegusur oleh Video yang sekarang Menjadi konten utama Yang dikonsumsi Masyarakat Mas Dewan Ya Saya sih Sependapat Seperti Pak Siapa itu tadi Memang sekarang Semua orang ini Sekarang jadi Fotografer Jadi videografer Memang itu Nah Bagaimana sih Untuk bertahan Kalau buat saya pribadi Adalah Tetap berkarya Tetap berkarya Bila perlu Explore Explore Terus aja Explore Meskipun kita Sudah melakukan Ini dan itu Tapi orang itu Pasti Bermunculan terus Mas Asrofi Ada seleksi alam ya Ya betul Saya pernah bikin Konsep A Berapa tahun yang lalu Orang itu Saya mau dong Foto yang seperti Kang Dewan Untuk beberapa tahun yang lalu Kita tidak mungkin Menolak Karena saya pun Merasakan Orang itu Saya pengen Foto seperti itu Misalnya kan Nah ada orang Sekarang itu Kalau saya tolak Saya ngerti banget Perasanya Aduh Saya sendiri pun dulu Pengen banget Punya foto seperti itu Gitu kan Jadi terus berkarya Meskipun kita kadang-kadang Bosen dengan konsep Yang kita bukan Istilahnya Setiap tempat Saya bikin Foto Ini udah Itu udah Itu udah Tapi kan Seleksi alamnya Betul Seleksi alam itu Ada lagi Ada lagi Dan kita harus Harus Ya tahu dirilah Pasti Ada lagi Yang baru Ada lagi Itu udah wajar Nah kalau sudah Karena profesional Mas Dewan Misalnya Seorang fotografer Kan punya preferensi Nilai baik Dan buruk Maksudnya Persepsi dalam Pendekatan Kesukaan Ke fotografi Tapi yang namanya Dibayar kan Harus ikut Ke selera Yang bayar Pernah gak ngerasain Kayak tumbukan Emosi Karena perbedaan Cara pandang Baik dan buruk Saya sih Sebetulnya Belum pernah Jadi saya Begini Sebelumnya Kan saya Sudah Sudah saya Wanti-wanti Kalau saya Akan bikin trip Itu kurang lebih Kita punya Randan Interi Kurang lebih Seperti ini Kalau Ada di luar Seperti itu Diskusikan dulu Seperti sama saya Saya tidak Mau yang satu Ini untuk Mengganggu Dengan peserta Yang lain Saya lebih baik Merubahkan Satu orang Daripada yang Sibulan ini Jadi bete Masa Sofi Istilahnya Betul Jadi Nah kalau sudah Terlanggur terjadi Itu kan Metikasi Nah kalau sudah Terlanggur terjadi Apa yang dilakukan Oleh seorang Profesional Fotografer Kalau itu Sudah terlanjutnya Saya akan coba aja Ini saya Kita coba Untuk Mungkin Buat Kalian Cocok Atau enggak Tetapi Kita usahakan Untuk Lebih Untuk Lebih Meluarkannya Aja Karena Jujur Di luar Jalur Yang Di luar Jalur Yang Saya upload Di luar Jalur Yang human interest Orang itu Akan bertanya-tanya Wah Kang Dewan kok Tumben Moto seperti inian Padahal Di lain pihak Itu adalah Saya lagi Lagi nyoba Tensa baru Burung Buat burung Dan saya juga Ingin Coba-coba Saya dulu pernah Diajarin Makro-makro Berapa kali Sampai master-masternya Ada yang datang Di rumah Tapi karena mood Dan dari Hatinya saya Tidak ini Cukup tahu Oh motonya Kurang lebih Seperti ini Makanya orang kan Iranya fotografer Ya sama ya Pasti bisa semua lah Padahal kan Punya tipu pendekatan Masing-masing kan Iya Orang itu Pasti bisa semua Cuman buat saya Sini adalah Yang terpenting Tahu basicnya Yang terpenting adalah Kalau kita sudah Mengusahai CG3 Exposure Metering Kita akan tahu Oh ini motonya Kurang lebih seperti ini Oh ini motonya Seperti ini Karena metering itu sendiri Sebetulnya kita yang Menciptakan Mas astrofi Maksudnya Menciptakan sini Metering saya Dengan mas astrofi Sebelahan Mungkin beda Kalau saya Pasti beda Pasti beda Iya Pasti beda Pasti jelas beda Meskipun Satu guru pun Juga akan beda Tahu fondasinya aja Tahu basic fondasinya Jadi kalau kita Sudah tahu fondasi Mau bikin rumah Satu lantai Dua lantai Tiga lantai Kita mengerti Lagi-lagi Ini persepsi Soal memandang Nilai kecantikan ya Karena perspektif Lagi-lagi Ada yang bilang ini cantik Ada yang bilang ini tidak cantik Iya Ini mengajarkan banyak loh Ini bukan soal fotografi Tapi juga bagaimana Kita menilai Dan juga memandang hidup ya Kita berdamai Dengan apa yang kita miliki Gitu kan Mas Dewan Betul-betul Ini pelajaran yang kami Harus ingat-ingat terus Dari Mas Dewan Mas Dewan Sukses nanti kalau ada Cara apa-apa Kontak ya Kami ikut-ikutan Sama-sama Terima kasih banyak Mas Dewan Sia Thank you Mas Dewan Lain waktu kita ngomel Lebih panjang ya Selamat Selamat sore Sukses untuk Mas Dewan Dan juga teman-teman Terima kasih Mas Dewan Sama-sama Kami juga ucapkan terima kasih Untuk Anda yang sudah bergabung Bersama kami Tadi Anda Disapa oleh Mas Dewan Iraman Profesional fotografer Senior kami Dalam bidang fotografi Mudah-mudahan Apa yang kita bicarakan Di Insta Kepakatan Amerika Kali ini Bisa menginspirasi Anda Yang mau memulai fotografi Ada baiknya Anda Teguhkan niat Kemudian Sari sarana ilmu Kemudian menimba Untuk bisa investasi Memberi kamera Yang cukup untuk belajar Mudah-mudahan Nanti kita bisa belajar Ilmu-ilmu baru Di Insta Kepakatan Amerika